Shalom Selamat jumpa kembali dalam kasih kristus Pada siang hari ini Kembali kita berjumpa Dalam kotbah-kotbah saya Pada hari ini Biarlah firman yang saya sampaikan hari ini Menjadi berkat buat kita semua Saya mau berdoa terlebih dahulu Untuk kita semua Bapak dalam nama Tuhan Yesus Yang senantiasa memberkati kami Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami Tentang firman Tuhan pada hari ini Biarlah firman ini menghibur kami semua Yang sedang menunggu Kapan waktunya Tuhan Mengizinkan kami kembali berdoa Di season city Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah firman ini menjadi berkat buat kami semua Berbicara roh kudus Sampaikan sihatimu kepada kami semua Agar kami menjadi bahagia dan diberkati pada hari ini Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dalam nama Tuhan Yesus Sampai berdoa dan bersyukur Yang siap diberkati Tuhan katakan Amin Shalom Jangan bosan lihat saya ya Saya senang sekali hari ini Saya akan bacakan Firman Tuhan yang terambil dari Satu kuris dua belas Mulai ayat empat Sampai ayat ke sebelas Saya kasih tema khutbah hari ini adalah Roh kudus yang sama Yang memberikan karunia-karunia kepada kita semua Biarlah kita semua mempunyai senjata Rohani yang kuat Untuk mengerti bagaimana kita hidup Menghadapi masalah Ada rupa-rupa karunia Tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan Tapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu Yang mengerjakannya semuanya Dalam semua orang Oleh karena itu Saya tidak merasa bangga Kalau saya melayani Tuhan Ada mujijat-mujijat yang terjadi Karena semua itu dikerjakan oleh Tuhan sendiri Sehingga saya tidak merasa Layak untuk menerima pujian Begitu banyak orang Menerima mujijat kesembuhan Dari dalam pelayanan saya Dan saya percaya bahwa Itu semua karena iman saudara Bukan karena saya bisa Itu iman saudara Oleh karena itu Kenapa saya selalu tidak merasa bangga Karena itu kerjaan Tuhan Kerjaan roh itu Yang bekerja dalam hidup kita Sehingga saya merasakan sekali bahwa Setiap mujijat terjadi Bukan karena seorang hamba Tuhan Tapi itu karena iman saudara Jelas Alkitab berkata Imanmu yang menyembuhkan Bukan pendetamu Nah tapi kepada setiap-tiap orang Dikarniakan penyataan roh Untuk kepentingan bersama Bukan keuntungan kepentingan pribadi Ingat itu saudaraku Sebab kepada seseorang Roh memberikan karunia Untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain Roh yang sama Memberikan karunia Untuk berkata dengan pengetahuan Kepada yang seorang Roh yang sama Memberikan iman Dan kepada yang lain Yang memberikan karunia Untuk menyembuhkan Dan kepada yang seorang Roh memberikan kuasa Untuk mengadakan mujijat Dan kepada yang lain Dia memberikan karunia Untuk bernebuat Dan kepada yang lain lagi Dia memberikan karunia Untuk membedakan Bermacam-macam roh Dan kepada yang seorang yang memberikan kanun untuk berkata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain dia memberikan kanun untuk menafsikan bahasa roh itu Tetapi ingat semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu Yaitu roh kudus Ingat itu Kalau saudara mengerti kebenaran Saudara tidak akan terbawa arus oleh pengajaran-pengajaran palsu Yang ingin memanggakan dirinya sendiri Tidak boleh Kalau saya bacakan dalam Filipi 2 Jelas saya akan buka Filipi 2 Disini dikatakan Jadi karena dalam Kristus ada nasihat Ada penghiburan kasih Dan ada persekutuan roh Dan ada kasih mesra dan belas kasihan Karena itu ayat 2 mengatakan Sempurna karena suka citaku ini Hendaklah kamu saatis pikir Dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Yaitu Memuliakan nama Tuhan Dengan tidak mencari kepentingan Sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Ingat itu saudara-saudara ku Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain lebih utama Daripada diri sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya memperhatikan kepentingan sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Setuju saudara ku? Ini yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita Di jemaat di Filipi Nah kalau kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga Dalam Kristus-Kristus Kita setiru pikiran Kristus Kita setiru kebiasaan yang Tuhan lakukan Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama seperti manusia Tuhan memberikan satu teladan yang begitu luar biasa Walaupun Tuhan dia mau seperti manusia Manusia itu Makhluk rendah Yang diangkat oleh Tuhan menjadi Kesayangannya Oleh karena itu saya ingatkan saudara Kalau kita saja mengerti tentang kebenaran Kita tidak mungkin salah melangkah Di dalam pelayanan Saya rindu semua hamba-hamba Tuhan Mengerti maksud saya ini Marilah kita sama-sama meninggalkan nama Yesus Karena dialah sumber Dari semua yang ada dalam setiap pelayanan kita Nah di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 11 Semuanya yang dikerjakan oleh roh yang satu Yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Saudara Ketika kita tunduk di dalam pimpinan roh kudus Maka dia akan melimpan kekuatan kepada kita Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu Walaupun harus dihadapkan pada tantangan Atau ujian Masalah penderitaan COVID-19 ini Seperti yang sedang terjadi sekarang ini Dalam Alkitab Rasul Paulus Mampu melewatinya banyak tantangan Dan masalah demi masalah Bukan karena dia kuat Tetapi Dalam 2 Korintus 4 ayat 7-9 Mengatakan Kekuatan yang melimpah-limpah itu Berasal dari Tuhan Bukan dari diri kita sendiri Dalam segala hal kami ditindas Namun tidak tercepit Kami menghabis akal Namun tidak putus asa Kami dianiaya Namun tidak ditinggalkan sendirian Kami dihempaskan Namun tidak binasa Inilah peranan roh kudus Sebagai penolong dalam kehidupan yang percaya Sebagai yang dikatakan Tuhan Sebelum dia naik ke surga Juhanus 14 ayat 16 berkata Aku akan minta kepada Bapak Dan dia akan memberikan Seseorang penolong pada kamu Supaya dia menyertai kamu selama-lamanya Selama kita hidup dalam Bimina roh kudus Berarti ada satu kuasa yang menyertai Menjaga dan melindungi kita Jangan takut lagi Percaya saja Bukan hanya itu Semakin kita tunduk Dalam pimpinan roh kudus Semakin dia akan memberikan kepada kita Karunia-karunia roh Sebagai bekal untuk kita melayani pekerjaan Tuhan Termasuk di dalam karunia hikmat Hikmat lebih unggul Dari emas dan perak Saya bersyukur Dimana Tuhan selalu memberikan hikmat kepada saya Untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat dia Bukan buat pribadi saya Dengan demikian pekerjaan Tuhan itu berada di atas Bahwa semua orang percaya Yang telah menerima karunia roh kudus Satu, dua, atau lima tarenta Dalam hatis 25 ayat 15 Artinya ada kadar Atau ukuran anugerah Yang diberikan Tuhan kepada kita Menurut ketentuan Tuhan sendiri Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan Menurut kasih karunia Yang di anugerahkan kepada kita Jika karunia itu untuk bernebuat Baiklah kita melakukannya Sesuai dengan iman kita Bernebuat bukan dibuat-buat Apabila Anda ingin melihat Seseorang bernebuat Lihat dan perhatikan Terjadi tidak Kalau tidak terjadi Itu bukan Punya karunia nebuatan Tapi dibuat-buat Oleh karena itu Kita apabila ingin bernebuat Hati-hati Jangan pakai pikiran sendiri Biarlah roh kudus itu mendorong kita Untuk menyampaikan apa yang dia mau Dan karunia ini Diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma Maka janganlah kita Mencari keuntungan buat pribadi sendiri Ketika kita bernebuat Atau meminta bayaran Atau meminta sesuatu yang tidak baik Jangan Ini karunia diberikan untuk Kepentingan bersama Ada amin Ya Rasul Paulus menasihkan agar kita Senantiasa mengobarkan Karunia yang Tuhan beri 21 ayat 6 Dan memiliki roh yang menyala-nyala Dalam melalui Tuhan Alkita menyatakan Barang siapa setia melalui Tuhan dengan kasih Maka atau kemuliaan telah disediakan Tuhan baginya 1 Petrus 5 ayat 4 Tanpa kekuatan kemampuan roh kudus Kita ini tidak bisa buat apa-apa Saudara-saudaraku Setelah kenaikan Tuhan Yus ke sorga Dia berjanji untuk memberikan Roh kudusnya Yang akan menyertai kita senantiasa Bila saudara sampai hari ini Belum menerima baptis roh kudus Mari rindukan saudara di baptis roh kudus Dan dipenuhi roh kudus Tanda-tanda orang yang telah di baptis roh kudus Dan dipenuhi roh kudus Nanti Anda baca dalam Markus 16 Ayat 16 sampai 18 Tetaplah merenungkan firman Tuhan Tetaplah pada kasih mula-mula Mari kita siap melayani Tuhan Bersama-sama Bergandingan tangan Anda senang hari ini? Anda gembira melihat saya? Thank you Lord Terima kasih Saya mengasih saudara Saya mencintai saudara Seperti Tuhan mencintai saya Saya senang sekali hari ini Karena Tuhan selalu memberkati saya Dengan firmannya I love you God bless you Terima kasih kerana mencintai saya